Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Indah Fajarwati Langsung aja ya gengs Baru kemarin ada berita viral tentang ditemukannya mayat wanita di sebuah lift Kuala Namu Konon katanya penemuan mayat wanita itu awalnya karena ada bau yang tak sedap di sekitar lift bandara Kuala Namu tersebut Jadi kabarnya mayat tersebut ditemukan pada sore hari setelah 3 hari jasadnya berada di sana Inisial dari mayat wanita tersebut adalah ASDH Jadi dia berada dalam sebuah lift terlihat di CCTV dia sangat panik Karena setelah dia memecet tombol lift itu pintunya tidak terbuka Padahal disitu ada 2 pintu lift dan yang terbuka itu adalah pintu lift yang belakang Sayangnya si ASDH ini tidak melihat ke belakang Dia terlihat panik dan fokus untuk lift yang berada di depannya Dalam CCTV ia memencet tombol lift secara paksa dan terbuka Pada saat terbuka dia langsung melangkah dan jatuh Nah hati hati ya buat yang para pengunjung lainnya Jika menemukan lift yang terbuat dari 2 pintu Itu tolong perhatikan pintu depan dengan pintu belakang Jangan sampai kejadian terulang seperti si wayat wanita ASDH ini Setelah ditelusuri ternyata ASDH ini sempat menghubungi anggota keluarganya Untuk menginformasikan bahwa ia terjebak di sebuah lift Namun setelah dikonfirmasi kembali tidak ada tindak lanjut keluarganya pada saat itu Sehingga ditemukanlah sebuah berita bahwa Rasanya si ASDH ini ditemukan dalam kondisi jasad yang sudah tidak bernyawa Nah jadi ya gengs, buat kita semua ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga Dan jangan sampai kita terlihat panik dalam suatu keadaan Karena itu akan bisa membuat fokus kita menjadi kacau Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya Assalamualaikum